Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku Nametaki Dan di video kali ini, aku sudah ngeborong salah satu produk dari Uniqlo Ya kalian pasti tau dong dari gambarnya Itu adalah t-shirt yang lagi booming banget dan lagi hit di Indonesia Bahkan di beberapa negara yang lain juga, itu adalah Uniqlo X kaos Nah ada beberapa yang sudah aku borong gitu-gitu Jadi teman-teman sebenarnya Uniqlo X kaos ini sudah restock yang kedua kali ya Yang pertama itu restock sudah beberapa bulan yang lalu Sebelum lebaran kemarin, aku waktu itu ikutan ngantri tapi di Jakarta Dan untuk yang restock kedua kali ini, kebetulan aku pas lagi ada di Korea Dan kalian tau sendiri kan, waktu kemarin dia restock di Indonesia Wow, antrinya kayak begitu Bahkan ada yang sampai jambak-jambakan, dorong-dorongan, selip-selipan Intinya rebutan, oke Bahkan yang udah sampai ngantri, eh sampai depan nggak dapet Hmm tapi lain lagi di Korea guys Jadi disini kalau mau beli Uniqlo X kaos Nggak pakai ngantri Tinggal ambil-ambil-ambil bayar Dan stoknya tuh alhamdulillah masih banyak ya Nggak kayak di Indonesia Dalam waktu sekejap Mungkin hanya beberapa jam Bahkan bisa jadi setengah jam Itu udah ludes Alhamdulillahnya di Korea ini masih ada store Beberapa store yang masih restock Dan bahkan masih lengkap Tapi sebagian store juga udah sold out sih Tinggal beberapa doang mungkin yang size jumbo-jumbo Yang gede-gede Tapi kalau yang beberapa Uniqlo Mungkin yang masih agak di pinggir-pinggir itu Biasanya masih banyak Dan kemarin aku dapet banyak banget ini Uniqlo Size-nya pun masih lengkap Tapi aku nggak ngebeli semuanya ya Nggak ngebeli semua Kan ada beberapa tuh model gambar icon kaosnya itu Tapi aku nggak ngebeli semua macam itu Kebanyakan sih yang pada beli itu yang senang Anatomy Ini banyak banget nih Kayaknya dari yang rilis pertama kemarin Yang sebelum lebaran itu Anatomy juga sih Tapi untuk kali ini Itu sebenarnya kebanyakan juga minta yang ini nih Ini banyak banget nih yang mau beli yang pink ini Tapi di Korea juga yang pink ini udah susah Dia masih ada tapi tinggal size gede gitu loh Ini aja kemarin aku dapet size L sama XL S sama M-nya udah Terus Terus Ini juga kemarin Apa namanya Beli tote bagnya juga Ini tote bag Kaos Oke Jadi tuh Yang model duduk Ini bagian ini model duduk S sama Jadi yang bagian itu Terus Terus Oh iya Kalau beli di Korea itu Enaknya gini guys Nih kemarin kan Aku beli Beli banyak kayak beberapa Jadi aku itu Dapet 3 Ini Dapet 3 Ini total bagnya Uniqlo Gitu Kayak gini nih Coba deh Coba bukain Lumayan kan Dapet free kayak ginian Lumayan banyak aku dapet free nya tuh Sama dapet free itu Yang di ujung nih Ini Tisu Kemarin dapet tisu Dan kebetulan ini kemarin Aku belinya di Store Uniqlo yang baru buka Jadi mereka tuh Banyak promo gitu Terus Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Kalo Kaos X Uniqlo ini Retailnya gak sama ya Dengan kita di Indonesia Kalo di Indonesia itu kan Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah Tapi kalo di Korea itu Sembilan belas ribu Sembilan ratus Won Jadi kalo dirupiahkan Itu Kena kurs Jadi Bisa Lebih dari 200 ribu Gitu Bedanya Kayak gitu guys Tapi kalo disini Kalian belinya Gak pake antri Gak pake dorong-dorongan Gak pake jebat-jebatan Gak pake Slip-slipan Tinggal dateng aja ke toko Langsung deh Ambil Bayar Selesai Nah Ini dia temen-temen yang udah aku beli Uniqlo X Kaosnya Ya Aku paling banyak beli yang anatomi Tuh Banyak Ada berapa itu Belum dihitung Terus beli yang Warna hijau ini Sama ini Warna pink Tuh Tuh Yang warna pink Sama ini yang Gendong Begini Terus yang ini Terus kalo ini Kemarin dapet Free juga Dapet Dari toko Tuh Tuh Nah ini ya temen-temen yang Uniqlo X Kaosnya Ini yang anatomi Jadi kayak gini Tuh Gambarnya tuh Nih Kayak begini Serem ya Sebenernya serem sih Tapi gak tau Ini kayaknya yang paling hits gitu loh Tuh Terus Ini asli dari Uniqlo Ini Ada Kaos X Uniqlo Sama Ini ada harga Aduh gak keliatan ya Sama Disininya Juga ada capnya lagi Kaos X Uniqlo Kalo yang hijau tuh Gambarnya gini Nah ini yang hijau Kembalnya gini Sama Ini yang gendong Nih Jadi dia di gendong Tuh Ada lagi aku beli sama yang pink Nah ini Nah ini Kemarin Aku belinya itu Di websitenya Uniqlo Korea Jadi bedanya beli di website Sama di store Kayak gini Kalo di websitenya Aku beli Itu tuh Dibungkus Dia ada plastiknya gitu Persatuan itu dibungkus plastik Kayak ini juga Ini dibungkus plastik Terus dia Dikasih cap Kayak gini nih Cap pembeliannya Kayak gitu Tapi kalo Kita beli di toko nya Ya kayak gini doang Gak dibungkus apa-apa Langsung gini Terus udah gitu Kalo beli di Korea Itu kita gak dapet Paper bag Uniqlo X-couse nya gitu loh Saya Yang kemarin Sebelum lebaran tuh Aku ngantri di Indonesia Itu kan Dia dapet paper bag nya Kalo disini gak dapet Jadi Aku cuman dapet Paper bag Eh gak paper bag Si plastik Plastik biasa Ada di atas sana Gak Gak apil ya Dapet kayak plastik biasa Uniqlo aja Kayak gitu Padahal kalo yang dulu Sebelum lebaran itu ya Lagi Booming-booming nya banget Itu sampe paper bag aja Dijual loh Sama orang-orang Padahal tau sendiri Apalagi kebanyakan gratis Ape segitunya Oke Terus kalo untuk temen-temen Yang gak tau Kenapa ini kok Uniqlo X-couse ini Sampai sebegini nya Hits nya Dan sebegini nya Ramenya Sampai yang beli aja Antri-antri Sampai PO PO juga Dari luar negeri Gitu ya Kalian bisa Searching aja Atau nonton di Youtube Udah banyak banget Yang ceritain sejarahnya gimana Kenapa bisa jadi Se viral ini Dan blablabla Karena aku disini Gak menceritakan ya Aku juga sebenernya Gak terlalu Paham banget Cuman tau gitu Tau kalo KWS ini Dia sering kolaborasi Sama brand-brand yang terkenal Bahkan Mereka itu Harganya Lumayan gitu Dan baru ini Yang Kolaborasi sama Uniqlo Harganya itu Masih terjangkau Gitu Gitu guys Makanya Untuk yang Kaum-kaum Ya rakyat jelata Dan Miss Queen Gaya gue Masih kuat Beli Gitu loh Ya Gak juga sih Gak juga Cuman yang Miss Queen Gaya gue Dan rakyat jelata Yang membeli ini Bahkan mereka yang Udah Banyak duit Atau anak-anak yang Hebes banget gitu Mereka pasti beli Gini Gitu So Kalian kalo mau Beli Uniqlo Ekaos Masih bisa beli sih Sekarang Sama Reseller Tapi harganya pasti beda Atau kalian juga bisa nitip sama aku Selagi Barangnya di toko masih ada Oke Kalian bisa DM ke Instagram aku Bahkan gak cuman Uniqlo Ekaos Bisa Produk-produk korea yang lain Kalian bisa DM aja ya Ke IG aku Karena aku sering balik ke korea Oke guys Sekian video dari aku Dan jangan lupa Subscribe Comment Like Ataupun Share Bye